Intro Halo Sobat Kuliner Jumpa lagi dengan Sudi yang doyan hunting kuliner Kali ini aku tidak lagi hunting kuliner di luar Tapi aku kepengen banget untuk bikin kuliner sendiri nih Kali ini aku pengen banget bikin ayam panggang ya Pas ketemu satu resep yang sangat menarik Kali ini aku mau bikin ayam panggang santung ya Jadi kalau sebelumnya aku udah pernah bikin ayam panggang dengan cita rasa nusantara Kali ini aku kepengen bikin ayam panggangnya yang versi Asia Bagi kalian yang kepengen bikin ayam panggang nusantara Kalian dapat klik ya, tag di atas ya Nah itu ayam panggang nusantara juga enak banget Untuk ayam panggang santung ini Ini bumbunya lebih simple banget ya Cuman cukup unik rasanya Karena katanya tekstur bagian kulitnya itu bisa crispy Wah, ini aku udah siapin ayam utuh Langsung aja kita mau bikin Seperti apa bahan-bahannya dapat kalian cek di deskripsi ya Oke, langsung aja kita buat ayam panggang santung Yuk! Oke, pertama-tama kita bersihkan dulu ayamnya Nah yang paling mengganjal itu banyak sekali bulu-bulu halus ya Jadi kita mesti cabut dulu bulu-bulunya Kita bersihkan sisa-sisa bulu halus Kemudian baru kita akan garamin lagi permukaan kulitnya ini Oke sobat kuliner, kita bersihkan dulu bulu-bulu halusnya Ini aku pakai obor gas Kita bakal sedikit ya Jadi bulu-bulunya kalau dibakar langsung aja Biasanya langsung keriting ini Oke, sekarang Ini aku kasih garam ya Nah, kita mau kupas bagian kulit luarnya Dengan garam Jadi caranya kita kasih garam Kita gosok-gosok kayak gini ya Nah, kita gosok-gosok aja permukaan dari kulit ayam ini ya Ini tujuannya biar bagian kulitnya ini Bagian luarnya terkelupas sedikit ya Jadi nanti pas dibumbuin Pas nanti kita panggang Hasilnya bisa crispy Oke, ini cukup lama Nah, kita kerjakan aja dengan telaten ya Oke, berikutnya untuk jahe Aku pakai jahe sebanyak ini ya Kurang lebih ruasnya 3 cm, 4 cm gitu Ini mau kita parut dulu Halo sobat kuliner Nah, untuk sausnya ini gampang banget Ini untuk saus rendaman Aku cuma perlu kecap asin Ini aku pakai kecap asin yang merek ini ya Cina ya Nah, karena kecap asin yang ini rasanya paling kuat Dan warnanya hitam banget Tapi kalau kalian punya dark soy sauce yang lain Silahkan aja Nah, kita masukin aja Kecap asin Ini aku coba takar dulu ya Oke, kurang lebih misalnya ini 4 cm dulu Nah, kemudian aku juga pakai arak masak Ini aku pakai arak masak yang seperti ini ya Kalian bisa cari arak masak yang lain juga Gak apa-apa, sama aja Araknya juga aku pakai 4 cm Oke, takaran kira-kira aja ini ya Nah, kemudian tadi yang jahenya Jahe parut aku hanya ambil jusnya aja ya Oke, kita aduk-aduk merata Nah Sekarang ini ayamnya Kita balurin dengan kecap ya Oke, kita ratakan aja Oke Nah Ini kita diamkan dulu dalam lemari es Dalam satu malam gitu ya Besok akan kita lanjutkan kembali Yuk Oke Sobat Kuliner Nah, setelah satu malam Ayamnya jadi seperti ini Pastikan kalian keluarkan dulu Biarkan di suhu ruangan Jadi ayamnya udah lunak seperti ini Baru bisa kita proses ya Untuk dipanggang Tapi ingat Sebelum kita mulai memanggang Kalian harus pastikan Dia bagian kulit luarnya ini Lebih kering Jadi kalian bisa ngambil aja kertas tisu Untuk kemudian dikeringkan kembali Ini aku coba keringkan kembali Dari sisa-sisa saus kemarin ya Sisa-sisa saus kecap yang berlebihan itu Dibiarkan aja Dikeluarkan aja ya Nggak kita pakai Tips tambahan Ini kalian juga bisa pakai hair dryer ya Pakai aja hair dryer Untuk keringkan permukaan kulit luarnya Untuk proses panggangnya Kalian bisa panggang langsung pakai Nampan seperti ini Ataupun kalau misalnya kalian punya roti seri Kalian bisa panggang guling aja Ini berhubung aku ada roti seri Stick panggang guling gitu ya Aku mau panggang pakai roti seri aja Kalau panggang guling seperti ini Pastikan kalian ikat aja bagian dari kakinya ya Bagian kakinya ini Tinggal kita ikat aja pakai tali kasur ya Yang penting jangan pakai tali raffi aja ya Kalau untuk makanan Untuk bagian sayapnya ini Sengaja aku kunci ke bagian luarnya aja Biar sayapnya ini nggak kelepas Kalian lihat aja posisinya ini Nah untuk saus siram kita memakai cabai Kalian bisa pakai aja cabai rawit Kalau ingin ekstra pedas Berhubung ini aku mau pedasnya Cuma sedang-sedang aja Makanya aku pakai cabai keriting besar ini Untuk cabai keriting Kita potong aja iris kecil-kecil seperti ini ya Oke untuk bawang putihnya Kita iris aja halus-halus ya Semakin halus semakin baik lagi Kalau nanti untuk bagian sausnya ini ya Kemudian ini aku pakai daun ketumbar Wanginya khas banget Jadi kita tinggal iris aja kasar-kasar Seperti ini untuk bagian batangnya ini Kita iris halus-halus Oke sobat kuliner Ini untuk bagian sausnya Kita gunakan aja ini ya Kita gunakan black vinegar atau cuka hitam Aku pakai yang seperti ini aja Ini dapat kalian cari di pasar Umum sekali merek yang seperti ini Kita tinggal tuangkan aja Kemudian akan kita tambahkan dengan gula Dan juga kita tambahkan dengan kecap Khusus saus seperti ini Kita mesti cicipin ya Jadi rasanya itu ada manisnya Kemudian ada asam dari cukanya yang khas Dan kemudian juga ada rasa asin Jadi kalian mesti campur sendiri Dan disesuaikan dengan selera masing-masing Ini aku lebih sukanya Pokoknya ada rasa sedikit manis yang lebih kuat Kemudian cukanya ini ada rasa cukak khas Tapi tidak terlalu asam sekali Jadi pas balance aja Dan untuk mengencirkannya Kita bisa tambahkan air ya Biar rasanya tidak terlalu kuat juga Nah Nah oke Ini rasanya sudah pas Sekarang kita campurkan aja bawang putihnya Kemudian campurkan cabai merahnya Dan terakhir Kita tambahkan daun ketumbarnya Dan saus ini pun sudah siap ya Sekarang kita tinggal aduk-aduk merata aja Dan siap untuk disajikan Wah Nah ini sepertinya sudah mau matang Pokoknya aku panggangnya selama satu jam aja Dan pas-tipas ya Karena daging ayam itu memang gampang sekali masaknya Cuma aku panggang cukup lama itu Biar nanti dia matangnya merata ke dalam Dan kemudian bagian kulit luarnya ini nanti kering Oke Ini sudah jadi Langsung aja kita mau tes rasa Wih Ini langsung aku potong aja ya Kita lihat Wah ini Kulitnya cukup kering ya Kita coba Wih Wah Jusnya langsung keluar ini Oke Matang dan sempurna Langsung aja aku kasih ini ya Ini adalah kecapnya Ini sausnya Wah pas banget Jadi karena ini Ayam panggangnya kan kita bumbunya simpel banget Cuma pakai kecap Kemudian arak sama jahe Jadi bisa dibilang ayamnya ini nggak terlalu terasa Tapi begitu dipadukan dengan saus yang ini Wah rasanya langsung nendang banget ini Hmm Dan bagian kulitnya ini Hmm Kering Enak banget ini Overall oke banget Resetnya ini aku suka Kalian boleh coba bikin juga nih Ayam panggang santung Woi Oke Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang baru berkunjung Jangan lupa ya Like Comment dan Subscribe Dan nantikan terus Kalau misalnya ada resep-resep menarik Dari Studio No Lens Oke Adios ya Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax